Ya, kalau misalnya di kita ini kan ada yang satu-satu pasang gitu. Nah, itu kalau misalnya... Satreskrim Polres Tarakan sudah beberapa kali mengungkap perkara pencurian kendaraan bermotor atau curan mort. Diketahui mulai dari Januari hingga September 2021, ada puluhan perkara pencurian kendaraan bermotor yang berhasil diungkap. Kasatreskrim Polres Tarakan Ibtu Muhammad Aldi mengatakan, masyarakat diminta selalu waspada terhadap kepemilikan kendaraan roda 2. Meski masih merada di dalam lingkungan tempat tinggal, tidak menutup kemungkinan adanya tindak curan mort. Aldi juga menjelaskan dari beberapa perkara pencurian kendaraan roda 2 yang ditangani oleh pihaknya. Para korban mengaku lalai karena masih menancapkan kunci di kendaraan. Selain itu, ia juga sangat menyayangkan kejadian yang viral di media sosial beberapa waktu lalu yang memperlihatkan salah seorang pemilik motor melakukan penganiayaan terhadap pencuri. Ia menyarankan jika ada pelaku kejahatan yang tertangkap basah oleh masyarakat agar segera diamankan ke kantor polisi atau polsek terdekat. Jadi saat ini untuk meningkatkan rasa kepedulian terhadap motor ataupun kepemilikan motor itu sendiri. Kemudian selain itu juga saat ini tuh banyak yang kami masih temui kalau orang yang kehilangan motor itu dengan alasan kunci motor masih tertinggal di motornya. Tui Muhammad melaporkan